Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi dari chapter ke-12 untuk mata kuliah teori akutansi yang berjudul Riset Pasar Kudal. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri, saya Dewi Yulia Biran Pasanan dengan NIM 2019-12-032, selanjutnya. Saya Syafalifi Adzani dengan NIM 2019-12-034, dan yang terakhir. Dan saya Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-032. Baik, semoga materi ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sudah terlihat ya share screen-nya? Sudah. Sudah. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai Riset Pasar Kudal. Next. Lompok 6, beranggotakan Rudi Perdana, Dewi Yulia Biran Pasana, dan saya sendiri, Syafalifi Adzani. Next. Filosofi Teori Positif Teori Akutansi. Berusaha menjelaskan dan memprediksi praktik akutansi. Yang kedua, berusaha menjelaskan bagaimana dan mengapa person model bereaksi terhadap laporan akutansi. Yang ketiga, melakukan dengan mengamati praktik bukti empiris. Yang keempat, penjelasan berarti memberikan alasan untuk praktik yang diamati. Contohnya, mengapa perusahaan terus menggunakan biaya historis. Lalu, yang kelima, memiliki fokus ekonomi. Dan yang terakhir, prediksi berarti bahwa teori memprediksi fenomena yang tidak teramat. Awal perkembangan teori akutansi menghasilkan teori normatif yang didefinisikan sebagai teori yang mengharuskan. Pendekatan klasik yang lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif mengalami kejayaan pada tahun 1960-an. Tetapi, dalam tahun 1970-an, menjadi pergeseran pendekatan dalam penelitian akutansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya selama satu dekade tidak dapat menghasilkan teori akutansi yang siap dipakai dalam praktik sehari-hari. Desain sistem akutansi yang dihasilkan dari penelitian normatif dalam kenyataannya tidak dipakai dalam praktik. Sebagai akibatnya, muncul anjuran untuk memahami secara deskriptif berfungsinya sistem akutansi dalam praktik nyata. Harapannya, dengan pemahaman dari praktik langsung akan muncul desain sistem akutansi yang lebih berarti, menurut Imam Ghazali tahun 2000. Pada awal perkembangannya, teori akutansi menghasilkan teori normatif yang didefinisikan sebagai teori yang mengharuskan dan menggunakan kebijakan nilai atau value judgment yang mengandung minimum sebuah frame. Teori normatif pada awalnya belum menggunakan pendekatan investigasi formal. Baru pada perkembangannya, mulai digunakan pendekatan investigasi perspektif formal, yaitu pendekatan deduktif. Selain itu, perkembangan akutansi juga mengarah pada teori akutansi positif atau deskriptif yang investigasinya sudah lebih terstruktur dengan menggunakan pendekatan induktif. Berbagai teori positif atau deskriptif berkembang dengan besar dalam akutansi. Perkembangan teori mengarah pada teori positif atau deskriptif dibarengi dengan perubahan fokus teori akutansi yang digunakan oleh lembaga akutansi. Misalnya, IFASB yang menekankan pada penggunaan dalam pengambilan keputusan dan tidak lagi berfokus pada postulate seperti terlihat pada kerangkau konsepsual yang diterbitkan oleh IFASB pada tahun 1979 yang dimulai dengan perumusan tujuan pelaporan keuangan menurut Anis dan Iman. Teori akutansi positif menggambarkan fenomena sosial sebagai konsekuensi pembuatan keputusan individu. Penelitian teori akutansi positif bisa dilihat dari penggunaan angka-angka akutansi yang memiliki keterkaitan tertinggi pada perubahan harga pasar yang merimbas juga di dalam pasar modal. Menurut satu interpretasi dari pendekatan prediktif, pengamatan atas reaksi pasar modal dapat digunakan sebagai salah satu panduan untuk mengevaluasi dan melakukan pilihan di antara beberapa ukuran akutansi. Pengamatan atas reaksi pasar terhadap penerimaan output akutansi mendaknya mengarahkan evaluasi dari kandungan informasi aktual angka-angka akutansi yang diproduksi melalui seperangkat prosedur tertentu dan kandungan informasi angka-angka akutansi yang diproduksi melalui prosedur-prosedur alternatif. Pendekatan pasar lainnya berfokus pada kekayaan masyarakat, ketimbang pada kekayaan persoarangan. Walaupun gabungan keputusan persoarangan yang menentukan perilaku pasar, namun salah satu mengasumsikan bahwa perilaku pasar optimum akan dapat dicapai dengan berfokus pada perilaku persoarangan. Peran pasar surat berhargalah yang menyediakan dana bagi mereka yang mengambil keputusan investasi produktif dalam perekonomian dan untuk memberikan sarana yang dapat dipakai para investor selesai berharga untuk mengubah pola konsumsi kekayaan mereka sepanjang waktu. Oleh karena itu, ketua ah reaksi pasar terhadap informasi akutansi memberikan alternatif yang sangat baik terhadap teori normatif positif dengan penekanannya pada proses keputusan para investor secara individual menurut Elden. Maaf ada kesalahan jaringan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Mohon maaf atas kesalahan jaringan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan lanjutkan sedikit filosofi teori akutasi positif. Teori positif berusaha untuk memahami fenomena akutasi dengan mengamati peristiwa empiris dan menggunakan hasil ini untuk membuat prediksi tentang yang lebih luas pengamatan dan atau untuk memprediksi masa depan event. Berbeda dari teori deskriptif yang berfokus hanya pada peristiwa mendeskripsikan dan dari teori normatif yang mengatur apa yang harus terjadi. Milton Friedman memperjuangkan teori positif dan menyatakan sebuah pernyataannya yaitu tujuan dari sebuah pengetahuan positif adalah perkembangan teori atau hipotesis valid dan memakna prediksi tentang fenomena belum diaksifrasi. Konsisten dengan pandangan Watt, Friedman, dan Zimmerman menegaskan tujuan positif dari teori akutasi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akutasi. Penjelasan berarti memberikan alasan misalnya praktis untuk diamati teori akutasi positif berusaha untuk menjelaskan mengapa perusahaan terus menggunakan akutasi biaya historis dan mengapa perusahaan-perusahaan tertentu beralih di antara sejumlah teknik prediksi akutasi atau praktik akutasi. Berarti bahwa teori ini memprediksi fenomena yang tidak teramati. Fenomena teramati tidak selalu fenomena masa depan, mereka termasuk fenomena yang telah terjadi, tetapi berdasarkan eviden, sistematik belum tentu. Contoh, penelitian teori positif berusaha untuk mendapatkan evident empiris tentang atribut perusahaan yang terus menggunakan teknik-teknik akutasi yang sama dari tahun ke tahun. Dibandingkan atribut perusahaan yang terus menerus beralih teknik akutasi, kita juga mungkin tertarik dalam memprediksi reaksi perusahaan akan lobby untuk dan terhadap standar tersebut meskipun standar sudah pre-list testing. Teori-teori ini memberikan bukti yang dapat digunakan untuk memprediksi dampak accounting peraturan sebelum implementasi. Teori akutasi positif juga memiliki fokus ekonomi dan berusaha untuk menjawab pertanyaan di bawah ini, yaitu apa biaya dan manfaat menggunakan metode akutasi alternatif, apa biaya dan manfaat dari regulasi dan standar akutasi proses setting, apa pengaruh dilaporkan laporan keuangan terhadap harga saham, yang keempat, yang merupakan efek yang dilaporkan laporan keuangan pada pangeran berbagi yang akutasi model penilaian lebih unggul dalam memprediksi harga di masa depan retur laba atau arus kas. Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, teori akutasi positif didasarkan beberapa asumsi tentang perilaku individu. Yang pertama, manajer, investor, kreditor, dan orang lain diasumsikan rasional evaluatif utilitas maksimal keuangan, menurut Reims. Yang kedua, manajer memiliki distraction untuk memilih kebijakan akutasi yang secara langsung memaksimalkan utilitas mereka atau self-interest untuk mengubah pembiayaan perusahaan, investasi, dan kebijakan produksi untuk secara tidak langsung memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri. Manager akan mengambil tindakan yang memaksimalkan nilai perusahaan. Teori akutasi positif berpendapat bahwa setiap akutasi normatif yang diusulkan standar menantang penggunaan buku yang bersifat anekdot dan penerimaan naif teoritis perfection. Ruth, tolong diklas. Teori positif didasarkan pada asumsi tentang perilaku individu, yaitu mengaksimalkan investor dan pengguna, dan membuat akutasi keuangan adalah pemaksimal utilitas rasional. Yang kedua, menolak argumen berdasarkan bukti anekdotal dan penerimaan naif, yang selesai politik, atau akademis. Kekuatan positif teori atau kekuatan teori positif. Hipotesis positif mampu dipalsukan oleh penelitian empiris. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang bagaimana dunia bekerja daripada menentukan bagaimana seharusnya bekerja. Seperti memperoleh pemahaman tentang bagaimana nilai angka akutasi yang relevan untuk harga saham. Yang kedua, mencoba untuk memahami hubungan antara informasi akutasi, manajer, perusahaan dan pasar, dan menganalisis hubungan tersebut. Jensen berpendapat bahwa teori akutasi normatif terdahulu menjadi teori positif akutasi. Dalam rangka untuk bahan kebijakan akutasi yang sesuai, dia percaya perlu untuk mengetahui bagaimana dunia sebenarnya beroperasi. Untuk mendukung argumennya, ia memberikan contoh berikut menggunakan salah satu bentuk penyesuaian nilai pasar ke rekening untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Akutasi telah membenarkan efek level harga umum disesuaikan akutasi pada nomor akutasi. Tetapi, manajer ditarik dalam memaksimalkan nilai perusahaan juga harus memperkirakan baik secara eksplisit maupun implisit bagaimana prosedur akutasi tersebut akan mempengaruhi nilai perusahaan. Dan bagaimana GPLA mempengaruhi nilai perusahaan adalah masalah yang murni positif dalam artian bahwa istilah ini digunakan dalam ilmu sosial. Jensen selanjutnya mengatakan pada akhirnya hibah kita semua tertarik pada pertanyaan normatif. Sebuah keinginan bagaimana untuk mencapai tujuan memotivasi minat pada topik metodologi ini dalam positif teori. Next Ketidakpuasan dengan standar preskriptif yang pertama standar normatif yang kedua restep yang tidak didasarkan pada pengamatan atau metode empiris yang teridentifikasi yang ketiga teori tidak dapat dipaksikan yang keempat Jangan menjelaskan dan mempredisi praktik akutansi Dan yang terakhir Jangan menilai praktik akutansi yang ada Salah satu kritik terhadap perubahan standar akutansi adalah bahwa itu membuat resep tertentu untuk akutansi dan praktik audit yang tidak seluruhnya didasarkan pada identifikasi. Pengamatan empiris atau metode Watt & Zimmerman menegaskan bahwa resep valid memerlukan spesifikasi keduanya pada sebuah tujuan dan fungsi objektif Tujuan pemantauan dan pengendalian perquestus management atau keputusan ekonomi dan memprediksi arus kas masa depan atau dengan cara lain mungkin menjadi lebih merata Apakah akuntan memiliki keuntungan lebih dari orang lain atau kelompok masyarakat dalam merumuskan tujuan akutansi? Sebuah contoh positif dari fungsi objektif adalah spesifikasi tentang bagaimana pengukuran aset sebesar nilai wajarnya mempengaruhi distribusi kayaan antara pemegang saham kreditur dan manajer Hal ini berlangsung lebih dari sekedar menetapkan tujuan normatif untuk mengubah akutansi untuk mengukur nilai wajar Sebuah teori normatif yang didasarkan pada pertimbangan nilai bagaimanapun menghasilkan resep irrefutable bahkan jika dikembangkan di teori akutansi dengan logika tidak menentukan tujuan atau fungsi objektif yang independen dari masalah Next Lingkep positif dari teori akutansi Dua tahap perkembangan yang pertama riset pasar modal tentang dampak akutansi dan perilaku pasar modal ada empat tidak menjelaskan praktika akutansi yang kedua menyelidiki hubungan antara data akutansi dan harga atau pengembalian saham yang ketiga hipotesis pasar efisien atau EMH dan yang terakhir model penetapan harga aset modal Next Yang kedua berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktika akutansi di seluruh perusahaan yaitu eksport oportunisme dan ekskontak yang efisien Ini adalah pelajaran untuk melihat perkembangan teori akutansi positif dalam dua tahap pertama dan tahap penelitian kronologi sebelumnya terlibat dalam akutansi dan perilaku pasar modal Dari tahap ini tidak menjelaskan praktika akutansi Hal ini menyelidiki hubungan antara pengumuman data akutansi dan reaksi harga saham menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disesun sesuai dengan metode historical cost tidak memberikan informasi yang digunakan oleh pasar modal dalam penilaian saham tetapi pada saat yang sama akutansi tidak memonopoli informasi yang digunakan untuk perusahaan Nah ini adalah asumsi yang mendukung argumen bahwa laporan akutansi terbaik yang mungkin dapat melayani pelayanan suatu fungsi Pada akhirnya teori-teori ekonomi keuangan terutama pada hipotesis pasar yang efisien dan CAPM yang dimasukkan dalam literatur ini Literatur tahap yang kedua berusaha untuk menjelaskan dan prediksi praktik akutansi di perusahaan Di sana ada dua fokus yaitu fokus pertama ada upaya untuk menjelaskan apakah perusahaan membuat pilihan akutansi tertentu untuk perspektif opportunistik sering dicap ekspos karena mengasumsikan bahwa manajer memilih kebijakan akutansi setelah fakta untuk memaksimalkan sudut pandang sesuai ketertarikan mereka mengasumsikan bahwa perusahaan pilihan akutansi perikult manager dari pilihan opportunistik Alasan untuk ini adalah bahwa hal itu baik tidak mungkin untuk menghilangkan semua perilaku opportunistik residual oleh manager perspektif efisiensi tidak mengharuskan kebijakan akutansi sebenarnya dipilih ekspos hanya itu pilihan dibuat soal-olah dipilih oleh ekspos untuk memaksimalkan nilai perusahaan daripada membuat kesempatan kedua tahap literatur akutansi positif menarik ekstentif pertama hak kekayaan kontraktor bagaimanapun garis besar set pasar modal yang meliputi pekerjaan penelitian awal dan berkelanjutan dalam pradigma akutansi positif next riset pasar modal dan hipotesis pasar efisien dua jenis riset pasar modal yang pertama dampak dari rilis informasi akutansi pada pengembalian saham yang kedua dampak perubahan kebijakan akutansi terhadap harga saham ada juga sebagian besar penelitian di bidang ini bergantung pada e-endage pasar yang efisien yaitu satu dimana harga sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia dua jenis penelitian pasar modal sangat penting untuk teori akutansi positif yang pertama kelompok studi yang mencoba untuk menentukan dampak dari rilis informasi akutansi atas kembali saham yang kedua studi untuk mempertimbangkan dampak perubahan kebijakan akutansi atas harga berbagai penelitian di bidang ini telah dilakukan dalam pradigma yang berlaku dalam keuangan hipotesis ekonomi pasar efisien atau IMH IMH mengacu pada harga teori mikroekonomi yang dicirikan oleh penekanan pada permintaan dan penawaran informasi sama dengan pendapatan marginal seseorang mendefinisikan pasar yang efisien sebagai salah satu dimana harga sepenuhinya mencerminkan informasi yang tersedia berdasarkan absumsi bahwa ada biaya transaksi tidak ada efek diperdagangkan informasi adalah biaya tersedia implikasi bebas informasi terkini untuk harga saat ini dan didistribusikan harga masa depan tidak ada biaya transaksi di pasar sekuritas next riset pasar modal dan hipotesis pasar efisien tiga bentuk efisiensi informasi yang pertama bentuk lemah informasi harga sebelumnya yang kedua bentuk semi kuat informasi yang tersedia untuk umum dan yang ketiga bentuk yang kuat semua informasi publik dan pribadi implikasi dari asumsi ini bahwa dalam sebuah pasar modal yang efisien informasi sepenuhnya dimasukkan ke dalam harga saham ketika itu direalisasikan sesuatu menjelaskan tiga informasi pasar yang sudah saya jelaskan yang pertama bentuk lemah dimana harga sekuritas pada waktu tertentu sepenuhnya mencerminkan informasi yang terdapat dalam urutan atas harga masa lalu yaitu investor tidak dapat keuntungan dari penggalian informasi berdasarkan siklus harga atau di OW teori pola harga kepala dan bahu atau peraturan seperti perlaku aneh rata-rata dan kekuatan relatif yang kedua bentuk semi kuat menegaskan bahwa harga keamanan sepenuhnya mencerminkan semua informasi publik yang tersedia disamping harga-harga masa lalu berarti bahwa tidak ada strategi perdagangan yang menguntungkan tersedia untuk membuat keuntungan kelebihan dari menganalisis informasi yang tersedia untuk publik disamping untuk membuat kelebihan dari analisis publik data ekonomi yang lebih penting dengan menyesuaikan laporan akutansi untuk nilai wajar atau fair value yang tidak dilaporkan yang terakhir bentuk yang kuat menunjukkan bahwa harga keamanan sepenuhnya mencerminkan semua informasi termasuk informasi yang tidak tersedia untuk umum misalnya informasi pribadi hanya tersedia untuk manajer direksi atau analis keuangan yang memiliki akses ke informasi orang dalam dari tiga bentuk bentuk semi kuat adalah yang paling langsung berhubungan dengan penelitian akutansi karena informasi akutansi dari publik teori akutansi normatif dan penetapan standar akutansi atau PS akar memberikan upaya untuk memperdebatkan manfaat bentuk di mana laporan akutansi diangkapkan pada investor untuk pengambilan keputusan jika harga merefleksikan seluruh informasi publik yang tersedia termasuk nilai aktif alancar dan kewajiban maka argumen normatif untuk pengukuran yang tepat dan pelaporan yang sangat lemah selanjutnya akan dibahas oleh Dewi Yulia Binan Pasana terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Semi kuat menegaskan bahwa harga keamanan sepenuhnya mencerminkan semua informasi publik yang telah tersedia di samping harga-harga masa lalu. Berarti tidak ada strategi perdagangan yang menguntungkan tersedia untuk membuat keuntungan, kelebihan, dan menganalisis informasi yang tersedia di publik. Di samping itu, kelebihan dari analisis publik, data, ekonomi, politik, hukum, dan keuangan yang tersedia lebih penting dengan menyesuaikan laporan akutansi untuk nilai wajar yang dilaporkan. Laporan keuangan dan pengungkapan lainnya merupakan bagian dari kumpulan informasi yang tersedia untuk umum. Selanjutnya. Berdasarkan asumsi yang meragukan, tidak ada biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas. Informasi tersedia tanpa biaya untuk semua pelaku pasar. Yang terakhir, ada kesepakatan tentang implikasi informasi saat ini untuk harga saat ini dan distribusi harga di masa depan. Next. 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 Nah, ketika kita berbicara tentang efisiensi pasar, maka kita tidak menyarankan bahwa setiap atau apapun investor memiliki pengetahuan dari semua pasar efisien, tidak berarti bahwa semua informasi keuangan ini telah benar. Disajikan oleh suatu perusahaan atau properti yang ditafsirkan oleh individu. Pembuat keputusan apakah itu berarti bahwa manajer membuat keputusan manajemen yang terbaik atau yang investor dapat memprediksi kejadian masa depan dengan efisiensi appreciation. Market mutlak dalam konteks EMH yang berarti bahwa harga keamanan mencerminkan keseluruhan dari dampak dari semua informasi yang relevan dan melakukannya dengan cara yang tidak bias dan cepat yaitu permainan harga pasar dan wajar seorang yang dekat dengan nilai pasar fundamental tidak sempurna namun mengantisipasi dan mengambungkan data yang relevan. Next. Sehingga EMH adalah teori tentang mekanisme harga pasar keamanan, model riset pasar atau CMR merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis tentang perilaku pasar modal. Kebanyakan CMR menggunakan model pasar yang berasal dari model penetapan harga aset modal untuk memperkirakan atau abnormal mengembalikan tak terduga saham biasa perusahaan pada saat peristiwa yang terjadi. Efisiensi pasar berarti bahwa harga saham mencerminkan dampak agregat dari semua informasi yang relevan dan melakukannya dengan cara yang tidak memihak dan cepat. Next. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan yaitu tentang model pasar yaitu yang berasal dari CAPM atau model penetapan harga aset modal yang untuk memperkirakan atau mengembalikan tak terduga atas saham biaya perusahaan pada saat yang terjadi. digunakan untuk memperkirakan pengembalian abnormal pada saat keuntungan diumumkan dan harga dan imbal hasil saham dipengaruhi oleh pasar luas dan acara tertentu. Peristiwa di seluruh pasar pertama-tama harus dikandalikan. Next. Ini merupakan perhitungan model pasar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berdasarkan asumsi yang meragukan maka investor tentu saja akan menghindari resiko. Pengembalian terdistribusi secara normal dan investor memiliki portofolio mereka atas dasar ini. Investor memiliki harapan yang homogen. Pasar selesai. Semua peserta adalah pengambil harga dan tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, dan terdapat ekspektasi rasional yang dilakukan oleh investor. Next. Kemudian kita akan masuk di materi baru yaitu tentang dampak laba akutansi terhadap pengumuman harga saham. Sebuah studi oleh Boll & Brown berdasarkan sebuah studi oleh Boll & Brown adalah dasar dari akutansi positif. Seperti yang sudah disarankan, salah satu motivasi dibalik teori akutansi positif ini adalah untuk menentukan kandungan informasi laba akutansi bagi sebuah perusahaan bagi pasar saham dalam pembelaan kritik teori normatif untuk metode biaya historis perhitungan keuangan. Pandangan umum oleh ahli teori normatif adalah bahwa keuntungan biaya historis tidak memiliki arti, karena keseluruhan hasil penerapan prosedur yang berbeda untuk berbagai jenis dan tak ekonomi. Boll & Brown menguji kegunaan angka laba biaya historis untuk menggunakan keputusan investasi. Mereka berdua berpendapat bahwa jika informasi yang terdapat pada laba berguna dan informatif dalam membuat keputusan investasi, maka harga saham akan menyesuaikan diri untuk mencerminkan informasi tersebut. Atau singkatnya, jika angka laba biaya historis berguna, maka harga saham akan bereaksi. Next. Ini merupakan grafik dari dampak akutansi pengumuman laba atas harga saham untuk bulan yang relatif dari annual report announcement date. Next. Terima kasih telah menonton! Kemudian dari hasil studi yang dilakukan oleh Boll & Brown ini didapatkan hasil bahwa beberapa implikasi teori akutansi keuangan. Yang pertama ada informasi konten yang signifikan dalam sejarah profit figure meskipun cara serampangan tampaknya itu dihasilkan. Kedua, bukti-bukti yang menyarankan ada rilis terus informasi ke pasar dan dengan demikian akutansi bukan satu-satunya sumber informasi tentang perusahaan sebenarnya cukup kecil dan hanya dapat berfungsi sebagai umpan balik ke pasar. Kemudian hasil yang terakhir yaitu pasar tampaknya cukup konsisten dalam mengantisipasi informasi dalam laporan akutansi dan tidak mungkin untuk perdagangan informasi pada informasi akutansi setelah rilis. Untuk mendapatkan keuntungan ekonomi setelah biaya transaksi tersebut diperhitungkan. Nah, terdapat dua ini hasil dari studi Boll & Brown di tahun 1968 sebagian besar informasi yang terkandung dalam pengumuman laba 85-90% ini telah diantisipasi oleh investor. Bukti konten informasi pada saat pengumuman pendapatan biaya historis. Next. Studi acara pelepasan laba menunjukkan bahwa laba akutansi memang menangkap sebagian besar dari kumpulan informasi yang telah tercermin dalam pengambalian keamanan. Bukti juga menunjukkan bahwa sumber informasi yang bersaing mendahului informasi dalam keuntungan tahunan sekitar 70-85%. Angka tahunan tidak ada tepat waktu dan dipimpin kependekatan lain. Next. Nah, tujuannya adalah studi asosiasi dan tanggapan pendapatan koefisien. Studi ini bertujuan untuk menguji dampak variable akutansi dan kumpulan informasi yang lebih luas yang tercermin dalam pengembalian sekuritas selama periode yang lebih lama. Contohnya, koefisien respon pendapatan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rudy Perdana. Selamat menikmati. 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 banyak cabang yang ada dibangun dimana saja, berarti kan banyak negara lebih setuju atau lebih percaya kepada perusahaan tersebut karena sudah banyak menanamkan cabang-cabangnya, sehingga bisa saja itu dapat menyeakibatkan nilai saham dari perusahaan itu naik dari harga sebenarnya, kemudian industri faktor berikutnya itu industri suku bunga dimana ini lebih pengaruh di perbankan, itu lebih ke arah suku bunga atau BI rate sebagai contohnya, apabila jadi, ada pengaruh dari investasi bunga ini lebih pengaruh kepada investor, dimana di saat investasi lagi murah, mereka akan menanamkan dananya, atau sungguh buahnya lagi bagus lah intinya, kemudian saat di suku bunga lagi bagus itu mereka akan menjualnya sementara di saat suku bunganya lagi sedang jelek atau sedang tidak bagus, berarti kan itu adalah kesempatan dimana investor akan memperhatikan dulu nih strateginya, apakah dia harus menjual atau dia membeli atau dia menetap atau tetap on call jadi, dengan dengan adanya industri suku bunga ini bisa jadi patokan dimana strategi investasi kemudian faktor berikutnya adalah leverage keuangan leverage keuangan ini lebih ke arah utang negara atau hutang, dimana kita tahu leverage itu kan hutang ya, hutang bahasa Indonesia hutang nah leverage keuangan ini lebih pengaruh kepada seberapa mampunya harga saham itu di pasaran global misalnya sebagai contoh perusahaan A lebih banyak menghutang dibanding perusahaan B otomatis saham perusahaan A itu biasanya lebih rendah karena semakin banyak hutang ya semakin susah semakin susah juga semakin susah juga lalu kalau untuk perusahaan B bagaimana biasanya dalam saham perusahaan B itu akan lebih bagus karena leverage keuangannya itu atau hutang keuangannya itu lebih sedikit kemudian berikutnya itu adalah pertumbuhan perusahaan dimana pertumbuhan perusahaan ini lebih pengaruh seperti di ukuran perusahaan kenapa saya bilang sama karena ini pertumbuhan perusahaan ini kasusnya itu bagaimana mereka usahanya itu tetap tumbuh dan tetap berekspansi atau lebih lebih punya cabang-cabang di seluruh dunia supaya mereka mendapatkan permasukan yang bertambah dan itu juga pengaruhnya ke dalam ukuran usaha kemudian yang berikutnya itu adalah faktor berikutnya adalah keuntungan permanen dan sementara dimana disini keuntungan permanen ini itu kategorinya dilihat tuh dari keuntungan permanen misalnya dari hasil penjualan permanennya 50 juta berarti kan keuntungan permanennya sudah ditetapkan tuh 50 juta sementara untuk keuntungan sementara itu berarti kan yang masih masih ditahan atau unrealized bisa saja begitu kan nah apabila kondisinya dari setara berarti itu juga mempengaruhi harga saham kenapa? karena dengan keuntungan yang besar baik itu permanen maupun sementara akan menjadi daya tarik bagi investor karena mereka pasti akan menilai-nilai pas biasanya dalam perusahaan itu akan lebih mementingkan dimana keuntungannya karena dengan keuntungan yang banyak itu bisa menggait para investor untuk menangkap modelnya jadi ada tambahan dana yang diberikan dari investor kepada perusahaan tersebut yang berikutnya itu adalah pemodalan non-linear yang memisahkan keuntungan arus kas dimana disini di mana disini pemodalan non-linear ini itu memisahkan di antara keuntungan arus kas ini jadi dari sisi buku keuntungan itu dipisahkan sendiri sementara arus kas itu dipisahkan sendiri jadi ada departemen-departemennya dimana untuk departemen peneriman atau revenue departemen itu akan dipisah dari cash conversion cycle jadi sejenis saling memisahkan tetapi biarpun demikian dalam pemisahan keuntungan arus kas itu pasti akan dipantau dengan general ledger departemen karena itu pengaruhnya keuntungan juga harus dicatat sama halnya dengan perubahan arus kas yang kemudian berikutnya itu adalah neraca dan komponen neraca dimana disini untuk neraca dan komponen neraca apabila neraca itu bersifat nilainya nilai aset itu sama dengan dengan nilai liabilitas dan ekuitas berarti kan perusahaan dipastikan balance dan itu dengan adanya balance itu pasti perusahaan akan dilihat dari sisi keuangannya dimana itu akan ditinjau dari investor untuk melihat berseberapa bagusnya perusahaan ini performa dan kesehatannya nah apabila dari neraca ini dijelaskan dan komponen-komponen neraca ini dijelaskan secara rinci maka otomatis nilai harga saham ini akan meningkat karena karena dengan nilai harga saham yang meningkat dari sisi neraca otomatis kan investor akan paham seberapa seberapa bagusnya perusahaan ini dan apabila perusahaan ini bagus berarti kan investor bisa melihat peluangnya peluang dari investasi itu yaitu dimana dilihat dari tingkat kesehatan apabila perusahaan sehat berarti kan mereka mampu untuk meregenerasi keuntungan dan itu akan menjadi daya tarik dari investor selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah metodologis dimana untuk masalah metodologis ini itu lebih menyatakan bahwa hasil penelitian itu mendukung IMH dan bahwa bentuk akutansi tidak begitu penting untuk tujuan pilihan sebagian berasal dari fakta bahwa IMH dianggap secara deskritif jadi disini berdasarkan poin ini dijelasin bahwa hasil penelitian ini berfungsi untuk mendukung IMF untuk penjuan penilaian karena untuk melihat akutansi ini itu faktanya ini berhasil diambil dari IMH dan itu sudah dibuktikan secara penelitian dan itu sudah dijelasin secara double check jadi apabila kita menulis akutansi itu tidak penting karena tidak mengambil misalnya proses akutansi ini kan mengumpulkan akutansi audit dia kan mengumpulkan bukti-buktinya berarti kan kalau misalnya bukti-buktinya sudah dikumpulkan harus diuji ulang lagi nah dalam tahap ini berarti karena IMH ini sudah dianggapkan secara deskritif itu berarti sudah dijelaskan atau sudah ditelitis sehingga tidak perlu lagi untuk dilakukan tahap seperti itu kemudian di berikutnya ini itu dinyatakan bahwa asumsi dari pernyataan di atas itu mungkin tidak dibenarkan mengapa demikian karena dari sisi disini dijelaskan di poin berikutnya bahwa ada semakin banyak bukti bahwa pasar dapat dibodohi dengan angka akutansi dimana berdasarkan teori berdasarkan masalah berdasarkan poin di atas yang pertama ini itu sebuah ungkapan bahwa IMH itu sudah dianggap valid dan deskriptif tapi beberapa ahli menyatakan bahwa itu tidak dibenarkan karena pasar saja bisa dibodohi dengan angka-angka akutansi maksud dari pasar ini dapat dibodohi dengan angka-angka akutansi jadi itu ada beberapa penilaian yang dicatatat secara overstatement atau kelebihan nilainya dari bukti yang sebenarnya dan ada juga kemungkinan dicatat secara understatement atau dimana dicatat itu lebih kecil dari fakta yang sebenarnya terjadi maka dari sini ini tidak dibenarkan karena perlu adanya pengujian lagi bukti-bukti tersebut agar bisa dilihat apakah pencatatan itu bersifat overstatement atau sifatnya understatement karena kalau misalnya sifatnya overstatement berarti kan juga untung dari pihak overstatement dan understatement itu kan menguntungkan pihak-pihak yang punya kepentingan sebagai contoh misalnya di pasar ini catatannya 50 ribu padahal secara faktanya dicatatnya itu sebesar 40 ribu berarti kan ada overstatement 10 ribu berarti yang 10 ribu ini akan ditanyakan kemana 10 ribu ini akan pergi atau kemana 10 ribu ini dihilangkan nah itulah menjadi pertanyaan apakah itu benar atau salah padahal dijelaskan disini di poin berikutnya EMI itu dianggap oleh secara deskriptif padahal buktinya itu ada overstatement 10 ribu nah disinilah yang menjadi concern dari para akuntan atau auditor karena inilah metodologis dimana EMI itu tidak bisa dibenarkan asumsi ini karena adanya bukti pasar itu bisa dibuat dengan angka akuntasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya masih dalam hal yang sama yaitu masalah metodologis disini ada poin dinyatakan bahwa tidak ada upaya untuk membedakan EMIH dari hipotesis yang bersaing dimana hipotesis ini dibagi menjadi dua yang pertama itu hipotesis mekanistik hipotesis mekanistik itu lebih menjelaskan dimana manajer menggunakan akuntasi untuk secara sengaja menyesatkan pasar saham dan biasanya pelaku pasar ini bisa tertipu jadi dari asumsi EMIH ini dari hipotesis yang bersaing ini ada dua yaitu yang pertama hipotesis mekanistik dimana manajer itu atau manajer dari suatu persen ini biasanya menggunakan ilmu akuntasi ini untuk menyesatkan pasar saham dimana mereka ada menggelapkan dana atau melakukan pencetan akuntasi yang tidak sesuai dengan faktanya atau mereka disebutkan bahasa Inggris yang bagusnya itu window dressing dimana dengan adanya window dressing ini atau pencetan akuntasi yang dipercantik atau dibalusin itu nilainya padahal kenyataannya buruk berarti kan pelaku pasar atau investor ini kan pasti akan tergiru dengan hasil keuntungannya yaitu hasilnya besar dividenya besar biasanya itu akan menambah membuat investor untuk menanamkan modalnya nah disini investor itu sebenarnya sudah dibodohi karena dari yang pertama itu pencatatan aja pencatatan dari perusahaan itu dari manager itu sudah window dressing atau sudah sudah direkayasa berarti kan dengan apabila investor menanamkan modalnya di dalam perusahaan tersebut berarti kan investor telah terkena tipuan atau ditipu itu maksud dari hipotesis mekanistik kemudian selanjutnya kita akan membangun mengenai hipotesis tanpa efek dimana hipotesis tanpa efek ini itu menjelaskan bahwa pasar itu mengabaikan perubahan akuntansi yang tidak memiliki konsekuensi dalam halus kas jadi untuk hipotesis tanpa efek ini itu dijelaskan bahwa pasar itu lebih mengabaikan perubahan akuntansi yang tidak memiliki konsekuensi halus kas dimana dalam konsekuensi akuntansi ini apabila akuntansi ini tidak ada konsekuensinya maka pasar itu otomatis akan menghapuskan atau tidak menggunakan perubahan akuntansi tersebut jadi intinya akuntansi itu dinyatakan tidak relevan dalam hal ini karena kasusnya itu dia tidak konsekuensi dengan arus kas atau tidak sinergi dengan arus kas selanjutnya adalah strategi perdagangan dimana strategi perdagangan ini itu lebih ke arah dari yang ada ada empat nih ada tiga yang pertama itu drift pasca pengumuman dimana ini lebih ke arah pengumuman atau memberikan saran atau saran yang baru atau tambahan atau keuangan yang baru itu saat setelah pengumuman jadi ada perubahan itu selalu pasca pengumuman dimana nanti saat perdagangan itu mereka yang yang ada preorder berarti kan untung ya karena sudah dibeli sebelum pasca pengumuman nah sementara pasca pengumuman itu beda lagi uangnya sehingga dengan beda uangnya lagi otomatis yang akan mau membelikan akan di dikurangkan dibebankan dengan biaya yang berbeda dari sebelum atau preorder itu salah satu strategi perdagangan yang pertama yang kedua ini dimana pecundang atau pemenang atau pecundang ini ada pemenang dan pecundang dan terlalu percaya diri dimana disini dijelaskan bahwa dan solatari perdagangan ini ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah dimana setiap masing-masing ini selalu optimis dimana pemenang ini pasti optimis akan mendapatkan untung banyak sementara bagi yang kalah ini optimis mereka pasti akan menang walau walau faktanya mereka kalah tetapi biarpun kalah itu mereka tetap mendapatkan keuntungan yang sedikit ataupun tidak banyak sama sekali intinya mereka lebih ke arah minimal break even point atau atau lebih sedikit itu menurut menurut strategi perdagangnya selanjutnya itu adalah efek mekanistik atau pelaku di mana disini efek mekanistik atau pelaku tadi sudah diriliskan di sebelumnya dimana itu mereka mau nanya tanpa efek dimana ini salah satu contoh hipotesis tanpa efek ini dimana itu diterapkan pada akutasi kosmetik jadi dalam akutasi kosmetik ini mereka itu pasarnya itu mengabaikan perubahan akutasinya karena kosmetik itu tidak ada pengaruhnya kepada arus kas jadi diabaikan nah inilah yang diterapkan dalam dengan menggunakan strategi efek mekanistik atau perilaku dari pasar itu sendiri atau akutasi itu sendiri next nah ini adalah strategi perdagangan dimana bisa kita lihat dari yang pertama itu ada dua sudut padang akutasi dari yang pertama ini ada akunting standar dimana dari akunting standar itu akan mendapatkan noise income atau apa noise income itu dimana noise income ini pendapatan kotornya kemudian dari noise income ini akan diminta dari earning management untuk dicatat nah earning management ini akan mencatatnya ke dalam research detecting dan earning management disini akan lagi dibagi lagi untuk opportunistic perspective dan informatif perspective dimana ini opportunistic perspective ini lebih ke arah adanya adanya peluang untuk beberapa hal disini yang pertama ada fraud atau kecurangan yang kedua adalah industri regulation atau undang-undang industri atau intinya untuk kepentingan peraturan yang ketiga ada equity offering atau penawaran saham keempat ada untuk penawaran untuk pengajuan utang yang terakhir itu adalah management kompensasi jadi disini dari dari earning itu akan dibagi lagi itu untuk melihat berapa bagus apakah ada fraud atau kecurangan lalu bagaimana untuk mengandal undang-undang industri kemudian bagaimana penawaran sahamnya lalu bagaimana mereka harus menginjam hutang dan yang terakhir bagaimana kompensasi dalam kesempatan untuk kompensasi kepada karyawalnya dan yang kedua ini adalah informational perspective dimana disini ada signaling dan fair value dimana ini informasi ini lebih ke arah sinyal dan nilai wajar disini teori sinyal sudah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya teori sinyal dimana manager akan mengingatkan sebelumnya untuk memberi kepada investor untuk ancang-ancur supaya tidak rugi dan yang terakhir ini mereka menggunakan nilai wajar atau fair value ini ini adalah masih lama yaitu strategi perdagangan dimana disini konsepnya itu adalah mendeteksi kualitas dan kemungkinan akutasi dimana disini bagaimana kita bisa mendeteksi earning management disini ada share price reaction dimana dilihat dari ada adanya adanya no understanding atau of accrual dimana tidak adanya pemahaman tentang accrual dari finansial analisis finansial analisis finansial disini ada fokusnya kepada industri yang tidak ke arah spesifik perusahaan disini auditor ada claim dari independensi kemudian dari ini eksekutifnya board of director disini ada bagaimana tipe dari korporasi perusahaan pemerintahan dan kemudian ada diskrosionasi akrual disini dilihat dari pengakuan dari diskresi pengakuan diskresi dari pengetahuan dan yang terakhir dari dalam perdagangan di dalam dilihat dari insight knowledge contoh pengetahuan dalam kita akan bahas mengenai masalah auditor dimana auditor ini dihadapi dengan adanya beberapa bukti hubungan antara audit dan biaya dan modalnya menjadi kebingungan antara bukti dari audit dan biaya modal kemudian auditor juga dihadapi dengan biaya yang lebih rendah ketika perusahaan itu cara sukarela membeli audit atau membeli audit yang berkualitas tinggi dimana di poin pertama itu ada investor menghargai ada kemungkinan investor menghargai sumber daya yang yang dalam dari auditor besar dan yang kedua itu investor menghargai jaminan kualitas mengenai data akutansi yang disediakan oleh auditor itu yang kedua nah ini adalah ringkasan selama pemaparan materi presentasi ini yang pertama itu ringkasan pertama itu tujuan filosofi teori akutansi positif itu adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akutansi saat ini yang kedua teori positif yang kekembangan dalam dua tahap dimana yang tahap pertama itu adalah riset pasar modal dan yang kedua adalah teori kontrak dan yang ketiga isu-isu penting yang berkaitan itu dengan validitas riset pasar modal ini adalah istilah dan konsep yang pertama yang sudah kita selama materi ini sudah kita jelasin dan kita paparkan dalam materi hari ini yaitu ada standar perspektif dari akutansi positif riset pasar modal IMH CEPM mobile IRC asmatis informasi efisiasi pasar dan berperilaku hipotesis mekanistik dan hipotesis tanpa efek sekian presentasi dari kompo kami kurang lebihnya mohon maaf wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati